Pusaka Pulau Es, Jilid 07 Gerakan di Kiam Nyocu amatlah berbahaya Sebetulnya tingkat kepandainya masih jauh lebih tinggi daripada kepandainya si raksasa muka hitam Tadi ia tertangkap karena tidak menyangka dan tidak bersiap sehingga dapat tertangkap jala musuh Sekarang, dengan pedang di tangan mana mungkin ia tertangkap jala? Bahkan para pemegang jala itu semua telah lewas di tangannya dan kini wanita itu mendesak lawannya dengan hebat Si tinggi besar muka hitam menjadi jari Melihat anak buahnya banyak yang tewas dan dia pun menghadapi permainan pedang yang demikian tangguh Apalagi melihat betapa pemuda itu pun tidak dapat ditangkap anak buahnya Nyalinya sudah terbang melayang dan dia menyerang hebat untuk mencari kesempatan melarikan diri Mampuslah bentaknya dan tongkatnya meluncur dengan cepat ke arah dada Bikyam Nyocu Pada saat gadis ini mengelak ke kiri, tongkat itu menghantam dari kanan ke kiri dengan kecepatan kilat Karena serangan itu amat berbahaya untuk ditangkis mengingat tenaga raksasa itu besar sekali Bikyam Nyocu melompat ke belakang dengan sigapnya Sejak tadi kesempatan inilah yang selalu dinantikan oleh kepala gerombolan itu Maka begitu lawannya melompat ke belakang, dia lalu membalikan tubuhnya kemudian melarikan diri tunggang langgang Jahanam hendak lari kemana Bikyam Nyocu mengejar sambil sekuat tenaganya melontarkan pedangnya Inilah satu di antara kepandainya yang amat hebat Ia dapat melontarkan pedang itu dengan cepat dan pedangnya meluncur bagaikan anak panah saja menuju sasarannya, yaitu punggung lebar kepala gerombolan itu Singgag, cap pedang itu tepat mengenai punggung dan menembus ke dada Kepala gerombolan itu terbelalak, mengeluh panjang lalu roboh menelungkup, tewas seketika Bikyam Nyocu sudah berada di dekatnya dan mencabut pedang itu, lalu membersihkan pedang pada pakaian si raksasa muka hitam Kemudian ia pun mulai mengamuk Anak buah gerombolan yang sedang mengeroyok kenghon itu diamuknya dan pedangnya merobohkan beberapa orang lagi Melihat ketua mereka sudah tewas, sisa anak buah gerombolan cepat melarikan diri Bikyam Nyocu hendak mengejar, akan tetapi ditahan oleh kenghon Musuh yang sudah lari tidak perlu dikejar lagi, Nyocu katanya Bikyam Nyocu menyimpan pedangnya dan dengan puasnya memandang kepada belasan orang yang sudah menggeletak tanpa nyawa itu Hem, sayang masih ada yang mampu meloloskan diri Seharusnya mereka itu dibasmi habis Sudahlah, Nyocu Kalau mereka semua tewas, tentu kita juga yang akan repot, harus mengubur mereka Biarlah yang masih hidup nanti mengubur mayat kawan-kawannya Sesungguhnya, apa yang telah terjadi Nyocu? Mereka bertindak curang dan berhasil menangkap aku dengan jala, lalu membawaku ke sini Ketika tadi engkau menyerang mereka di luar goa, kepala perampok itu sempat meninggalkan aku sehingga aku pun dapat meloloskan diri lalu mengamuk Dan engkau bagaimana engkau bisa menyusul aku ke sini? Aku sudah mendapatkan binatang buruan, seekor kijang yang muda, dan ketika aku kembali ke tempat kita tadi, engkau sudah tidak ada Aku melihat tapak-tapak kaki yang banyak sekali, lalu aku mengikuti tapak kaki itu hingga ke sini Ketika mereka melihatku, mereka lalu mengepung dan mengeroyoku sehingga terjadi perkelahian Mari, Nyocu, kita kembali ke sana Bukankah perutmu sudah lapar? Akan tetapi, sebaiknya kalau aku kubur dulu mayat-mayat mereka Bodoh! Buat apa mengubur mereka? Biar teman-teman mereka yang mengurus mayat mereka Mari kita pergi Bikiam Nyocu mendengus marah dan kenghon mengikutinya Dia pun percaya bahwa sisa anak buah gerombolan tentu akan kembali ke situ untuk mengubur teman-teman mereka yang tewas Mereka kemudian cepat pergi meninggalkan bukit itu dan memasuki hutan tadi Kenghon mengambil bangkai kijang yang tadinya dia simpan di atas sebatang pohon besar dan mulai mengambil dagingnya untuk dipanggang Dengan sinar matlah, termenung Bikiam Nyocu memandang pada kenghon yang sedang membakar daging kijang Dia sudah menaruh bumbu pada daging itu Kalau melakukan perjalanan, wanita ini selalu membawa bekal bumbu, seperti garam, merica dan lain-lain untuk penyedap makanan Ia merasa heran sekali Mengapa hatinya begini tertarik kepada kenghon dan ia tidak menghendaki pemuda itu jauh darinya? Selama ini, sampai usianya telah 22 tahun, ia selalu merasa tidak suka kepada laki-laki Semenjak ia belajar ilmu silat dari gurunya, yaitu seorang pendeta wanita yang hidup mengasingkan diri, gurunya selalu menekankan betapa jahatnya kaum pria Karena ini, sejak kecil sudah tumbuh semacam perasaan tidak suka kepada pria Apalagi setelah ia mulai remaja, ia melihat betapa mace laki-laki seperti mace elang saja menatapnya Seperti mace elang melihat anak ayam ingin menerkam Semakin tak suka hatinya terhadap pria, makin dewasa ia makin muak Entah berapa banyaknya pria yang telah dibunuhnya, hanya akibat pria itu berani memandangnya terlalu lama, menegurnya secara kurang ajar atau hendak menggodanya Akan tetapi kini dia merasa heran sekali Mengapa dia begini tertarik kepada kenghon yang bahkan lebih muda darinya? Apalagi kalau dia membayangkan ketika pemuda itu mendekatnya untuk menghalanginya melakukan pembunuhan Dekapan yang kuat dan hangat itu seolah masih terasa Dan jantungnya berdebar aneh Daging kijang panggang itu sudah matang dan mereka lalu makan daging yang lunak dan sedap itu Bikiam Nyocu mengeluarkan seguchi arak dan mereka pun makan minum dengan lahapnya karena memang perut mereka terasa lapar Akan tetapi diam-diam harus diakui oleh Nyocu bahwa belum pernah ia makan daging panggang selezat ini Setelah selesai makan, Bikiam Nyocu berkata Selama perjalanan kita ke Tibet, engkau harus selalu mentaati omonganku, kenghon Aku jauh lebih berpengalaman darimu Kalau engkau tidak mendengar omonganku, bisa-bisa engkau akan celaka Tidak, Nyocu Aku tidak akan melakukan perjalanan bersamamu Sekarang juga aku akan memisahkan diri darimu dan aku akan melakukan perjalanan ke Tibet seorang diri saja Eh, kenapa begitu? Karena engkau kejam sekali Tadi kembali engkau membunuhi banyak orang dan aku merasa tidak senang sekali melihat engkau begitu kejam Engkau tidak boleh meninggalkan aku Kalau engkau meninggalkan aku, maka dalam beberapa hari lagi engkau akan mati keracunan Ingat, tubuhmu sudah kupukul dengan truk ciang, dan hanya aku yang dapat memberi obat pemunahnya Biarlah Lebih baik mati keracunan daripada menjadi saksi kekejamanmu Demikian besarkah perasaan bencimu kepada aku, Genghon di dalam ucapannya itu terkandung kesedihan yang mengherankan hati Nyocu sendiri Aku tidak membencimu, Nyocu Bila tadinya aku suka melakukan perjalanan denganmu, tadinya aku mengharap akan dapat menasehatimu agar tidak terlalu kejam Akan tetapi engkau tetap kejam sekali, maka aku tidak tahan lagi untuk terus melakukan perjalanan denganmu Nah sekarang aku harus meninggalkanmu, Nyocu Selama tinggal, Genghon mengemasi buntalan pakaiannya sendiri dan memanggulnya, lalu melangkah pergi dari situ Melihat kenekatan pemuda itu, Nyocu segera bangkit berdiri dan berseru Nanti dulu, Genghon, engkau akan mati dalam beberapa hari lagi Nah, biarlah ku sembuhkan dulu lukamu karena pukulanku yang beracun itu Nyocu menghampiri Genghon dan menyuruhnya membuka bajunya Ketika melihat ke arah dada kiri pemuda itu, ia terbelalak dan ternganga keheranan Kulit dada itu putih bersih, sama sekali tidak ada tanda telapak tangan merah seperti yang seharusnya ada Aih, aneh sekali Genghon pura-pura terkejut Tanda tapak tangan merah itu telah lenyap Ini tidak mungkin Kenapa tidak mungkin? Kenyataannya telah lenyap dan berarti aku telah sembuh Tak perlu lagi engkau mengobatiku, kata Genghon sambil menutupkan kembali bajunya Hem, kau heda mempermainkan aku, ya Sambutlah serangan ini wanita itu lalu menyerang dengan hambatnya Eh, apa yang kau lakukan ini? Kenghon melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan itu Namun wanita itu mengejarnya dan terus menyerang kalang kabut dengan gencar sekali Kenghon terpaksa mainkan ilmu silat Hang Lin Bun Hoat untuk menghindarkan diri Ternyata ilmu silatnya ini hebat sekali Dia seolah tidak bersilat, hanya menuliskan huruf-huruf di udara dan semua serangan Bikiam Nyocu dapat dilakan atau ditangkis Tentu saja wanita itu menjadi penasaran sekali Ia mengeluarkan ilmu totokannya yang ampuh, yaitu Tok Chiang Ilmu ini bukan hanya menotok, akan tetapi juga menampar dan kedua tangan itu lalu berubah merah Meskipun Kenghon mampu mengelak sampai puluhan jurus Suatu ketika dia tidak lagi bisa menghindarkan diri dan sebuah totokan mengenai pundaknya Membuat tubuhnya lemas dan tidak berdaya Bikiam Nyocu menambahkan beberapa totokan pada kedua pundak dan dadanya Sehingga tubuh Kenghon benar-benar tak mampu bergerak lagi Akan tetapi pemuda itu maklum bahwa kalau dia mengerahkan tenaga dari pusarnya Totokan itu pasti akan dapat dipunahkannya dalam waktu tidak terlalu lama Karena itu dia hanya memandang dengan mat melotot kepada wanita itu Wanita kejam Apakah engkau juga hendak membunuhku? Lakukanlah, aku tidak takut mati Kenghon, mengapa engkau begini keras kepala? Apakah tidak ada manusia di dunia ini yang kau tak hati? Tentu saja ada Yang ku tak hati hanyalah ayah bundaku dan juga guruku Jika orang lain, hanya yang benar yang akan ku tak hati Yang tidak benar tentu tidak ku tak hati Wanita itu tersenyum Kenghon, aku melihat ilmu silatmu hebat sekali Tetapi buktinya engkau masih kalah olehku Maukah engkau menjadi muridku? Hem, untuk apa menjadi muridmu? Untuk belajar membunuh Ilmu silatku sudah cukup untuk menjaga diri Akan tetapi engkau tidak berdaya menghadapi ilmu totokanku Bagaimana jika engkau mempelajari ilmu menotok jariku? Ilmu ku menotok itu disebut tokci yang tiam hiat hoat Kalau engkau memiliki ilmu ini tentu tidak mudah engkau dikalahkan orang Kenghon tertarik sekali Harusnya akui bahwa ilmu totokan dari wanita itu lihai bukan main Dua kali sudah dia roboh karena totokan itu Dan kalau totokan lain dapat ditolak dengan singkangnya Ternyata totokan ini tidak Baru setelah lama mengerahkan tenaga singkang Dia dapat membebaskan diri Padahal totokan lain dapat ditolak oleh kekebalan tubuhnya Karena singkang di dalam tubuhnya Kalau engkau suka mengajarkan ilmu totokan itu kepadaku Tentu saja aku suka sekali mempelajarinya Akhirnya setelah berpikir-pikir sejenak Dia menjawab Bagus, aku suka mengajarkannya untukmu Engkau tadi telah berusaha menolongku Sudah sepatutnya kalau aku membalas budimu Akan tetapi untuk mengajarkan ilmu itu Engkau harus mengangkatku sebagai guru Ini peraturan perguruanku Dan aku tidak mau melanggar peraturan Nah, ku bebaskan totokan pada tubuhmu Agar engkau dapat melakukan upacara pengangkatan guru Secepat kilat tangan wanita itu bergerak menotok beberapa kali ke tubuh kenghon Dan segera pemuda itu merasa betapa tubuhnya dapat bergerak kembali seperti biasa Karena dia memang ingin sekali mempelajari ilmu itu Maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Bikiam Nyocu Dan memberi hormat sambil menyebut Subo, ibu guru Bikiam Nyocu tertawa terkekeh Girang bukan main Bangkitlah, kenghon Mulai saat ini, engkau adalah muridku dan aku adalah gurumu, bukan? Benar, Subo Apakah sekarang Subo akan mengajarkan Tok Chi yang Tiam Hyat Hoat itu kepada Teocu, murid? Tak perlu tergesa-gesa, kenghon Dan mulai sekarang engkau harus mentaati segala perintahku, mengerti? Akan tetapi Akan tetapi apa? Ingat, aku adalah gurumu dan bukankah engkau sudah mengatakan bahwa engkau hanya taat kepada orang tua dan gurumu? Ah, jadi Subo hanya menggunakan akal agar aku selalu taat? Bukan hanya itu, aku memang ingin engkau menjadi muridku, akan tetapi murid yang taat Nah, sekarang ceritakan kepadaku tentang suhumu yang katanya terbunuh oleh utusan Dalai Lama Ingat, aku akan membantumu bertemu Dalai Lama dan hanya aku yang dapat menolongmu Kenghon lalu menceritakan dengan singkat tentang tiga orang pendekta Lama Jubah Merah yang telah membunuh Gosang Lama Juga tentang pesan terakhir Gosang Lama agar dia membunuh Dalai Lama yang mengutus tiga orang Lama Jubah Merah itu Dan juga membunuh ketua Butong Pai yang menjadi musuh besar gurunya itu Setelah Kenghon selesai bercerita, Dikiam Nyocu menarik napas panjang dan berkata, gurumu itu agaknya seorang yang benar-benar kejam Aku membunuhi orang jahat kau katakan kejam, akan tetapi gurumu itu seperti hendak membunuh engkau sendiri Engkau mimpi kalau dapat membunuh Dalai Lama dan ketua Butong Pai Sukarnya sama seperti naik ke langit Aku sendiri, terus terang saja, tidak berani mencoba untuk melakukan dua hal itu Akan tetapi aku dapat membantumu bertemu dengan Dalai Lama dan juga dengan ketua Butong Pai Kenghon merasa girang sekali Bantuan itu saja sudah cukup bagi Teocu, Subo Kalau sudah bertemu dengan mereka, aku akan menuntut mereka dan juga minta keterangan mengapa mereka memusuhi suhu Gosang Lama Selanjutnya diayarlah aku sendiri yang akan menghadapi mereka Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke barat Sekarang Kenghon merasa lebih senang karena ternyata gurunya yang baru ini mengenal jalan ke Tibet Sehingga tidak perlu bertanya-tanya lagi seperti ketika dia melakukan perjalanan seorang diri Dia percaya bahwa gurunya ini, walaupun masih muda, namun berilmu tinggi dan sudah memiliki banyak pengalaman Ingin dia menanyakan riwayat Subonya yang tentu menarik Apakah Subonya sudah memiliki suami? Ataukah masih memiliki keluarga lain, dan kalau ada di mana tempat tinggalnya? Akan tetapi, dia khawatir kalau dibentak karena Subonya kadang bersikap galak kepadanya Maka sampai lama dia tidak pernah mengajukan pertanyaan ini Malam itu gelap sekali, Kenghon dan Bikiam Niochu terpaksa melewatkan malam di sebuah goa Menurut Niochu, dusun yang terdekat dari situ masih 50 li lebih Sehingga mereka akan kemalaman di tengah jalan kalau melanjutkan perjalanan Lebih baik melewatkan malam di goa itu, agak terlindung dari angin dan hawa dingin Kenghon mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun di depan goa Dia pun mencari rumput kering untuk alas lantai goa sehingga gurunya akan dapat mengasuh Akan tetapi Niochu duduk saja di dekat api unggun dan termenung mengamati api yang bernyala Kenghon duduk di depannya, terhalang api unggun Kenghon, kesinilah Duduk di dekatku sini, aku ingin bercakap-cakap denganmu Kenghon pindah duduk di sebelah gurunya, tapi diam saja Setelah agak lama mereka berdiam diri, Niochu menghela napas panjang dan berkata Kenghon, apakah engkau berbahagia? Pemuda itu terheran mendengar pertanyaan ini Bahagia? Apakah artinya bahagia itu, Subo? Kita sudah makan tadi, perutku kunyang Badan yang letih kini dapat beristirahat di dekat api unggun yang hangat sehingga tubuh ini terasa enak Hatiku juga merasa senang karena kita tidak mendapat gangguan Ya, boleh jadi aku berbahagia saat ini, Subo Ayah, betapa rinduku akan kebahagiaan Aku tidak pernah merasa berbahagia Senang, memang Akan tetapi itu lain lagi Senang hanya sebentar saja lewat dan berlalu Aku ingin bahagia Ahaha, betapa aku ingin sekali bahagia Akan tetapi bagaimana caranya? Dimanakah kebahagiaan itu? Ayah, aku ingin mencarinya, Kenghon Apakah engkau dapat membantuku? Bagaimana kira membantumu, Subo? Aku sendiri merasa berbahagia Lalu bagaimana aku dapat menularkan kebahagiaan ini padamu? Kebahagiaan adalah suatu perasaan Suatu keadaan hati, dan hati orang tidaklah sama Aku sendiri saat ini merasa senang Tiada apapun yang mengganggu ku Maka aku tidak butuh bahagia itu Barangkali Subo merasa tidak berbahagia Bagaimana bisa mencari kebahagiaan? Hilangkanlah ketidakbahagiaan itu, Subo Aku merasa kesepian, merasa tidak bahagia Bagaimana dapat menghilangkan ketidakbahagiaan ini? Ahaha, aku juga tidak tahu Subo, keduanya melamun sambil memandang ke dalam api yang bernyala di depan mereka Setiap orang mendambakan kebahagiaan Bahkan ada yang mencari kebahagiaan itu dengan care apapun Ada yang menyiksa diri, ada yang bertapa dan sebagainya lagi Ada pula yang mengejarnya dengan care belajar ilmu ini dan itu Seolah kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa dicari dan didapatkan Orang yang mendambakan kebahagiaan sudah pasti adalah orang yang tidak bahagia Tidak bahagia adalah suatu perasaan yang muncul apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Dalam keadaan yang tidak bahagia ini, bagaimana mungkin orang mencari dan mendapatkan kebahagiaan? Orang yang sedang berjalan-jalan di daerah pegunungan, kemudian melihat matahari tenggelam amat indahnya dan pikirannya tidak melayang-layang tak karuan Sudah tentu dia akan mengalami kebahagiaan itu Kalau sudah begitu, tentu dia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan Daripada mencari-cari kebahagiaan, bukankah lebih tepat kalau mempelajari mengapa dia tidak bahagia, apa yang menyebabkan dia tidak berbahagia? Kalau yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan itu sudah tidak ada lagi, apakah dia masih membutuhkan kebahagiaan? Tidak lagi, karena dia sudah berbahagia Jadi, kebahagiaan itu sesungguhnya tak pernah meninggalkan kita, seperti Tuhan tidak pernah sedetikpun meninggalkan kita dengan kasih sayangnya Kitalah yang sering meninggalkan kebahagiaan, kitalah yang meninggalkan Tuhan Kita meninggalkan kebahagiaan melalui akal pikiran yang bergelimang nafsu sehingga kita tak pernah merasa puas dengan keadaan Kita penuh harap, penuh kecewa, penuh iri, penuh amarah, penuh kebencian Semua itu membuat kebahagiaan tidak nampak lagi dan membuat kita merasa tidak berbahagia Seperti halnya kesehatan Kita sudah sehat setiap saat, akan tetapi kita tidak dapat merasakan itu, tidak dapat menikmati itu Kalau kita sakit saja barulah kita dapat membayangkan betapa akan nikmatnya kalau kita sembuh dan sehat Kebahagiaan sudah ada setiap saat Kalau ada gangguan sehingga kebahagiaan tidak terasa, itu adalah kesalahan kita sendiri Karena itu, setiap saat kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih Kalau menghadapi mala petaka, di samping berusaha sekuatnya untuk menghindarkan diri Juga kita harus menyerah dan pasrah sepenuhnya kepada Tuhan Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa mengatur segalanya Juga mengatur kehidupan kita Makin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, makin kuat iman kita kepada Tuhan Makin dekat pula kebahagiaan dengan kita, makin dapat terasakan Kenghon, dimanakah orang tuamu? Ditanya tentang orang tuanya, Kenghon terkejut Dia tidak ingin diketahui orang bahwa dia putra pangeran mahkota dari kerajaan Cheng Aku hanya tinggal memiliki seorang ibu, Subo Ayah sudah meninggalkan ibu sebelum Teocu lahir Ah, keparat dan tiba-tiba tangan wanita itu sudah bergerak cepat dan menotoknya pula sehingga Kenghon menjadi lumpuh seketika Subo mengapa, mengapa Subo berbuat begini? Jahanam, sama saja Semua laki-laki memang keparat Benar kata-kata Subo Karena itu aku benci kepada laki-laki Ayahmu meninggalkan ibumu ketika ibumu sedang hamil Hem, dan engkau ini sebagai puterannya tentu sama saja, sama jahatnya Aku, aku, selama hidupku belum pernah melihat ayah kandungku, Subo Aku juga sudah bersumpah hendak mencari ayah, dan kalau dia tidak mempunyai alasan kuat meninggalkan dan menyanyiakan ibuku, aku akan menghajarnya Bagus Kalau begitu engkau tidak sama dengan ayahmu, kini Inyo Chu kembali menotok Kenghon sehingga terbebas dari totokan Kenghon mengelus-elus pundaknya yang tadi ditotok dan meringis karena pundaknya terasa agak nyeri Kenapa Subo begitu kejam, dengan mudah saja menotokku tanpa sebab Aku paling benci kalau mendengar ulah laki-laki yang mempermainkan wanita Karena ayahmu berlaku keji terhadap ibumu, maka aku menjadi marah dan karena engkau puterannya, aku menjadi marah kepadamu Akan tetapi sekarang tidak lagi karena engkau menyatakan tidak setuju dengan tingkah laku ayahmu itu Subo sudah mengetahui banyak tentang diriku, akan tetapi sebaliknya aku tidak tahu apa-apa tentang Subo Bagaimana kalau kelak orang bertanya tentang guruku, apakah harus ku jawab bahwa aku tidak mengenal guruku sendiri? Bikiam Inyo Chu menghela nafas panjang Riwayatku tak menarik Aku yatim piatu Yang terdekat denganku hanya seorang guru dan seorang adik seperguruan Guruku pembenci pria dan entah sudah berapa banyak pria yang telah dibunuhnya Ia mengajarkan kami untuk membenci pria pula, terutama pria-pria matuk keranjang dan pria yang suka mempermainkan wanita Engkau masih beruntung bertemu dengan aku Kalau engkau bertemu dengan guruku atau sumoiku, tentu kepalamu sudah dipenggal Kenghon bergidik Nona ini saja sudah begitu kejam terhadap pria, apalagi sumoinya dan suboinya itu Hem, mengerikan Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kenghon sudah terbangun dari tidurnya Ketika bangun, dia melihat Bikiam Inyo Chu sudah berdiri di depan goa dan melihat jauh ke depan, ke arah bawah karena goa itu terletak di lareng bukit Tiba-tiba ia membalik dan dengan kakinya ia memadamkan api unggun, bahkan mencerai beraikan kayu-kayu bakar sehingga tidak ada yang membara lagi dan tidak mengeluarkan asap Kemudian ia berkata kepada Kenghon, sikapnya seperti orang ketakutan Kenghon, cepat kemasi barang-barangmu Kita pergi dari sini Kenapa, subo? Tidak usah bertanya, cepat lakukan perintahku Kata wanita itu bengis Kenghon cepat mengemasi buntalannya Tak lama kemudian keduanya telah menuruni bukit itu Ketika tiba di kaki bukit, tiba-tiba wanita itu menarik tangan Kenghon, diajak bersembunyi di balik semak tak melukar Kenghon menurut saja dan ikut mengintai dari balik semak Dari jauh dia melihat ada seorang laki-laki berusia enam puluhan tahun yang sedang berjalan terpincang-pincang menggunakan sebatang tongkat Sungguh aneh sekali Gurunya yang sedemikian lihai nampak ketakutan bertemu dengan seorang tua yang timpang kakinya Akan tetapi dia tidak berani bertanya Jangan bergerak dan jangan bersuara, bisikan halus itu terdengar dekat sekali dengan telinganya Dan Kenghon mencium bau harum rambut gurunya Kenghon semakin heran dan mengintai terus Setelah tiba tak jauh dari semak tak melukar itu Si timpang itu lantas berhenti melangkah dan kepalanya dimiringkan seolah-olah dia sedang menggunakan ketajaman pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu Kenghon tidak berani bergerak, bahkan menahan nafas Kalian tidak letas keluar menghadap aku, masih tunggu apa lagi? Kenghon kaget setengah mati Kiranya si timpang itu dapat pula mengetahui kehadiran mereka di situ Akan tetapi, ketika dia hendak bergerak, ada sebuah tangan menahan pundaknya sehingga dia tetap tidak bergerak Tetapi dia siap siaga kalau-kalau diserang oleh kakek timpang itu Tiba-tiba dari balik semak-semak di seberang bermunculan tiga orang yang segera keluar dan menjatuhkan diri berlutut di depan si kakek timpang Pangcu, mohon maaf sebesar-besarnya kata mereka sambil mengangguk-anggukan kepalanya Tidak perlu cerwet Cepat katakan apakah kalian sudah berhasil merampas kuda itu? Ampunkan kami, Pangcu Penunggang kuda itu ternyata lihai sekali dan kami bahkan menerima hajaran darinya Kami tidak berhasil merampas kuda itu, bahkan nyaris tewas kalau kami tidak melarikan diri Kakek timpang itu mengerutkan alisnya dan matanya mencorong marah Kalian orang-orang yang tidak berguna Cabut pedang kalian Tiga orang itu tidak berani membantah dan segera mencabut pedang masing-masing dari punggung mereka Cepat buntungi telinga kiri kalian sebagai hukuman Kini tiga orang itu diam saja, agaknya merasa ngeri harus membuntungi daun telinganya sendiri Melihat ini, kenghon yang masih mengintai merasa penasaran sekali Alangkah kejamnya Pangcu itu Dia membuat sedikit gerakan, akan tetapi tangan Nyocu cepat menekannya agar dia tidak bergerak Kenapa gurunya begitu takut terhadap kakek timpang yang kejam itu? Kau tidak cepat-cepat melaksanakan perintahku? Baik, akulah yang akan menghukum kalian gerakannya demikian cepat Dan begitu dia menggerakan tangan, tahu-tahu dia telah merampas sebatang pedang dari tangan anggota yang terdekat dan nampak sinar pedang berkelebat tiga kali Sing-sing-sing, kerat-kerat-kerat Nampak darahmu kerat dan tahu-tahu ketiga orang itu sudah kehilangan telinga kirinya Kakek timpang itu membuang pedang rampasannya, kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kecil Pergunakan bubuk obat ini supaya darahnya berhenti mengalir dan cepat sembuh Hati-hati, kalau lain kali kalian gagal melaksanakan perintahku, bukan hanya telingamu yang kubuntungi, melainkan leher kalian Hayo cepat pergi Tiga orang itu mengaturkan terima kasih Setelah menerima obat itu, mereka lalu pergi dengan cepat, menahan rasa nyeri pada telinga kiri yang daunnya telah buntung itu Kini kenghon tak lagi dapat menahan kesabaran hatinya Tanpa mempedulikan tangan gurunya yang mencoba untuk menahannya, ia telah meloncat keluar menghadapi kakek itu sambil membusungkan dadanya Orang tua, engkau sungguh kejam bukan main Baru terhadap anak buah sendiri yang gagal melaksanakan tugas, engkau bersikap begitu kejam membuntungi daun pelinga kiri mereka Apalagi terhadap orang lain Kakek timpang ini adalah Toat Beng Kiam Sian, Dewa Pedang Pencabut Nyawa, Locik, seorang di antara para datuk perselatan yang terkenal kehebatan ilmu selatnya Dan kini, ada seorang pemuda berani menegurnya seperti seorang tua menegur seorang anak nakal saja Demikian heran kakek itu sampai dia tidak mampu meneluarkan kata-kata, hanya terus memandang dengan bengong kepada kenghon Akhirnya, setelah dia merasa yakin bahwa dia tidak sedang mimpi, dia membentak dengan bengis, bocah setan, apakah hengkau sudah bosan hidup? Bikiam Nyocu terkejut setengah mati melihatlah kenghon Ia merasa jari melihat kakek timpang ini Pada waktu tadi ia melihat seorang pria timpang berjalan dengan tongkatnya, ia segera mengenal siapa dia dan ia merasa jari Lebih baik tidak bertemu dengan datuk ini, pikirnya Bagaimana ia tidak akan merasa jari Gurunya sendiri, Ang Hwe Anionio, pernah bertanding melawan datuk timpang ini dan berakhir seri, tidak ada yang menang Kini melihat kenghon melompat keluar dan menegur kakek itu, hatinya tentu saja khawatir bukan ngin Di luar kesadarannya sendiri Bikiam Nyocu merasa amat sayang kepada kenghon dan khawatir kalau pemuda itu celaka Maka ia melupakan rasa takutnya sendiri dan meloncat pula keluar dari balik semak-semak Ia cepat memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata dengan nada menghormat Harap Lopang Chusudi memberi maaf kepada muridku yang kurang sopan ini Karena dia tak mengenal locian pual, maka telah bersikap kurang hormat Dengan memandang mukaku dan muka guruku, harap Lopang Chusudi memaafkan Kakek itu menoleh kepada Nyocu dan memandang tajam penuh perhatian Hmm, ini muridmu? Dan siapa gurumu? Guru saya adalah Hang Hwe Anionio Kakek itu mengangguk-angguk dan kembali memandang kepada kenghon Hmm, jadi anak setan ini adalah cucu murid Hang Hwe Anionio? Nenek gurunya saja tak mampu mengalahkan aku, sekarang cucu muridnya malah berani menegur aku Dia harus dapat menahan sepuluh jurus pukulanku, baru aku dapat memaafkan dia Bikiam Nyocu Syang Bikyok terkejut bukan main Dia tahu bahwa kakek itu lihai bukan main Bukan saja terkenal sebagai ahli pedang sehingga dia disebut dewa pedang Dan pedang itu disembunyikan dalam tongkatnya itu Akan tetapi juga dia ahli menggunakan ilmu pukulan yang disebut pukulan halilintar yang ampuhnya menggila Mana mungkin kenghon dapat bertahan sampai sepuluh jurus? Lima jurus saja sudah cukup untuk membunuh kenghon? Ia sendiri belum tentu dapat bertahan sampai sepuluh jurus Saya hanya bisa memohonkan ampun bagi nyawa murid saya Harap lho pangcu tidak membunuhnya karena kalau pangcu melakukan itu Tentu akan membuat kami semua, juga guru saya, merasa tidak enak sekali Hahaha, jangan khawatir Aku tidak perlu membunuhnya Cukup membuat tangan dan kakinya lumpuh untuk selamanya agar dia tidak berani lagi bersikap kurang ajar Sementara itu, kenghon sudah berkata Subo, jangan minta-minta seperti itu Kakek ini memang kejam bukan main Kenghon, cepat minta ampun kepada lho pangcu kata niocu Tidak, dia yang harus minta ampun kepada Tuhan atas dosanya Aku akan menerima tantangannya dan menghadapinya sampai sepuluh jurus Harap Subo tidak khawatir Aku mampu menjaga diri Bagus, bocah sombong Nah, terimalah jurus pertama ini Kakek timpang itu berseru dan tangan kirinya sudah menyambar dengan hebat sekali ke arah kepala kenghon Memang bukan main cepatnya serangan itu Sungguh cepat dan kuat sekali sehingga mendatangkan angin pukulan yang amat dasyat Akan tetapi kenghon telah bergerak cepat dan berhasil mengelak dari jurus pertama itu Dia mengelak dengan gerakan dari Hong Nen Bun Hoat Melihat serangan pertamanya gagal Kakek timpang itu menjadi penasaran sekali dan kini dia memukul lagi dengan tenaga sepenuhnya Terdengar angin berdesir dan debu mengepul ketika kakek itu memukul dengan tangan kirinya lagi ke arah dada Kenghon mengubah gerakan silatnya dan sekarang dia memakai ilmu silat Toat Beng Dian Kun Ilmu silat yang dipelajarinya dari Pulau Hantu Ilmu silat ini bersifat lemas, namun dibalik kelemasan itu terkandung tenaga dasyat sekali sehingga ketika dia menangkis Pukulan kakek itu seperti masuk ke dalam air saja Kakek itu terkejut bukan main dan dia segera mengamuk, mengirim pukulan beruntun dengan hebatnya Sementara itu, Bikiam Nyocu hanya menonton dengan hati tidak karuan rasanya Dia yakin bahwa muridnya yang tersayang itu akan terpukul mati atau setidaknya akan lumpuh seperti ancaman kakek itu dan ia tidak berani turun tangan membantu Akan tetapi segera ia memandang dengan terheran-heran Muridnya itu bukan saja mampu menghindarkan diri, bahkan berani menangkis pukulan datuk itu Karena merasa penasaran bukan main, setelah lewat sembilan jurus dia belum mampu mengalahkan bocah itu Toat Beng Kiam Sian lalu merendahkan tubuh dan menyalurkan tenaga sinkang ke dalam kedua tangannya Kemudian ia memukul ke depan seperti mendorong Inilah pukulan halilintar yang telah mengalahkan banyak sekali ahli silat di dunia Kang O Nyocu memandang dengan muka pucat sekali karena kali ini muridnya pasti celaka Melihat pukulan yang luar biasa kuatnya itu, yang mendatangkan angin seolah timbul badai Keng Hon juga merendahkan tubuhnya dan dia menyambut pukulan itu dengan kedua tangannya pula Diam-diam dia mengerahkan dua hawa sakti yang berlawanan dalam tubuhnya dan dua macam tenaga sakti meluncur melalui kedua tangannya Yang kanan mengandung hawa panas dan yang kiri mengandung hawa dingin Wuuut, des! Dua tenaga yang sangat hebat bertumbukan di udara dan akibatnya, tubuh rakek itu terpental ke belakang sampai dia terhuyung beberapa langkah Sedangkan tubuh Kang Hon hanya bergoyang-goyang saja Nyocu terbelalak, hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri Juga kakek timpang itu terkejut setengah mati Tidak disangkanya bahwa pemuda itu bukan saja mampu menahan pukulan halilintarnya Bahkan dapat mengatasinya dan membuatnya terhuyung Dia lalu mengangkat tongkatnya yang menyembunyikan pedang dan hendak menyerang lagi menggunakan pedangnya Akan tetapi Nyocu cepat meloncat ke depan dan berkata, Lopangcu telah menyerang sebanyak 10 jurus dan sudah mengalah, memberi pelajaran kepada murid saya Saya sebagai gurunya mengaturkan terima kasih atas kebaikan ini Wajah Toat Beng Kiam Sian berubah merah Akan tetapi dia juga meragu dan agak jari Kalau muridnya sudah demikian hebatnya, apalagi gurunya Agaknya murid Tang HW Anionio ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat sekali Juga dia teringat akan janjinya tadi bahwa dia akan mengampuni pemuda itu kalau mampu menahan 10 jurus serangannya Maka sambil mendingus marah dia membalikan tubuhnya Sekali melompat dia sudah hilang dibalik semak pengelukar Gerakannya demikian cepat sehingga mengagumkan hati Keng Hon Setelah bertemu dengan Lopangcu, baru dia tahu bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali orang yang amat liai Akan tetapi juga amat kejam Lopangcu menghampiri Keng Hon dan merabah-rabah pundaknya Engkau tidak apa-apa? Tidak, Subo Kenapa Subo melerai? Biarlah dia mengeluarkan seluruh kepandainya Teocu tidak takut kata Keng Hon penasaran Sudahlah, Keng Hon Engkau dapat keluar dengan selamat saja sudah merupakan keajaiban Keng Hon, sebetulnya engkau mempunyai ilmu apakah? Bagaimana engkau dapat menahan ilmu pukulan halilintar tadi? Keng Hon tersenyum Aku adalah murid Subo Kenapa Subo bertanya? Semua ilmu ku tentu ku dapatkan dari guruku Bukan dia mengejek Nio Chu terbelalak Sedangkan wajahnya berubah merah Memang selama ini dia belum mengajarkan apa-apa Juga ilmu Toto itu belum ia ajarkan Marilah aku mengajarkannya kepadamu Akan tetapi engkau harus sungguh-sungguh melawanku Seperti kau melawan kakek tadi Baik, Subo, kata Keng Hon dengan girang Dia memang ingin mempelajari ilmu Toto Kan yang disebut Tok Chiang itu Meski bukan itu benar yang membuat dia betah melakukan perjalanan bersama gurunya ini Entah bagaimana, dia pun suka sekali kepada Nio Chu dan tidak ingin berpisah darinya Ingin agar ditemani ke Tibet Bukan hanya pribadi Nio Chu yang menyenangkan hatinya Akan tetapi juga pengalamannya akan sangat berguna baginya dalam perjalanan menemui dalai lama itu Keng Hon telah melepaskan bungkusan pakaian dari undaknya Dan siap menghadapi serangan gurunya Nio Chu juga melepaskan buntalan pakaiannya dan pedangnya Lalu ia memasang kuda-kuda Lihat seranganku katanya tiba-tiba Bikiam Nio Chu pun menyerang dengan cepat Serangannya cepat dan kuat dan ia telah menggunakan Tok Chiang Yaitu ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun Keng Hon tidak berpura-pura lagi Dia pun menyambutnya dengan toat Beng Dian Kun Dan sekali ini benar-benar Nio Chu dibuat terheran-heran Ilmu silat muridnya itu demikian aneh dan asing gerakannya Akan tetapi semua pukulannya meleset dan tidak pernah mengenai sasaran Lalu dia mengerahkan seluruh tenaga singkangnya dan menyerang dengan hebatnya Menggunakan dua telapak tangannya Keng Hon menyambut dengan kedua tangannya pula Dan tubuh Nio Chu terjengkang seperti ditolak oleh tenaga yang sangat dahsyat dan ia merasa betapa tangan kanannya bertemu hawa dingin sekali sedangkan tangan kirinya bertemu hawa panas luar biasa Ah! Subo, engkau tidak terluka Keng Hon cepat menghampiri gurunya dan membungkuk untuk membantunya berdiri Akan tetapi secepat kilat tangan Nio Chu sudah menotok pundaknya dan seketika Keng Hon tidak mampu menggerakkan kedua tangannya Subo, kenapa tanyanya heran? Nio Chu cepat bangkit berdiri Wajahnya agak pucat, akan tetapi pandang matanya penuh keheranan Dalam pertandingan ilmu silat tadi, jelas bahwa dia kalah kuat dan bahwa muridnya ini memiliki ilmu silat yang hebat bukan main dan mempunyai tenaga sinkang yang berlawanan Tangan kirinya dingin dan tangan kanannya panas Tapi, menghadapi ilmu totokannya, muridnya ini agaknya tidak berdaya Keng Hon, apakah gurumu Gosang Lama itu adalah seorang anggota keluarga pulau S? Tanyanya Bukan, Subo Akan tetapi tolong bebaskan dulu totokan ini Nio Chu membebaskan totokannya dan Keng Hon dapat bergerak kembali Diakah yang mengajarkanmu menggunakan tenaga tadi? Dan ilmu silatmu itu, apakah dia pula yang mengajarkannya? Terpaksa Keng Hon berterus terang Sesungguhnya bukan dia yang mengajarkannya, Subo Melainkan aku belajar sendiri dari dalam sebuah goa di Pulau Hantu Pulau Hantu Yang dikabarkan sudah tenggelam di lautan itu dan engkau telah mewarisi peninggalan keluarga Pulau S Akan tetapi pulau itu tidak ada S-nya sama sekali Bukan Pulau S, melainkan Pulau Hantu, Nio Chu Keng Hon kadang-kadang menyebut Subo, ibu guru, kepada Bikyang Nio Chu Akan tetapi kadang-kadang dia terlupa dan menyebut Nio Chu begitu saja Akan tetapi agaknya wanita itu tidak keberatan disebut Nio Chu Sudahlah, mungkin karena engkau tidak langsung dilatih orang namun hanya belajar sendiri Maka gerakanmu masih kaku sehingga engkau mudah terserang ilmu Totoku Sebetulnya engkau sudah mempunyai ilmu yang jauh lebih tinggi daripada ilmu silatku, Keng Hon Karena itu, tidak perlu lagi engkau mempelajari ilmu menotok itu Hanya akan kuajarkan bagaimana Keng untuk menghindarkan diri dari Totokanku Demikianlah, mulai saat itu, setiap kali berhenti mengasuh Nio Chu lalu mengajarkan Keng menghindari ilmu Totokannya Sehingga Keng Hon sekarang selalu dapat mengelak dan menangkis, tidak sampai tertotok Ilmu Totok itu memang memiliki gerakan yang amat aneh Maka kalau tidak mempelajarinya, tentu dia akan mudah tertotok dan dibuat tidak berdaya Setelah mempelajari rahasianya, Keng Hon bahkan dapat menggunakan singkangnya untuk menolak Totokan-Totokan itu Tubuhnya kini menjadi kebal dari Totokan itu seperti dari Totokan lain Suatu hari, perjalanan kedua orang ini sudah sampai di daerah Provinsi Secuhan sebelah utara, yaitu di Pegunungan Bengsan Selama berbulan-bulan melakukan perjalanan bersama Keng Hon, di Kiam Nio Chu nampak semakin akrab Juga Keng Hon merasa betapa gurunya itu ternyata baik sekali kepadanya dan kini tidak lagi membentak atau bersikap keras kepadanya Bahkan kalau dia berburu binatang dan memasaknya, wanita itu membantu dan bahkan membuatkan masakan-masakan yang lezat untuknya Maka pemuda ini juga merasa senang sekali dan hubungannya dengan gurunya menjadi semakin akrab Juga dia pun sudah mempelajari rahasia ilmu Totok Gurunya yang aneh sekali itu sehingga kini dia dapat menghindarkan diri dari serangan Totokan seperti itu Ketika mereka sedang menuruni lereng sebuah bukit dari Pegunungan Bengsan, dari jauh mereka melihat seorang wanita berjalan cepat sekali mendaki lereng itu Mendadak di Kiam Nio Chu mendorong punggung Keng Hon sambil berkata, engkau jalan duluan, cepat Keng Hon tidak tahu persoalannya, akan tetapi dia tidak membantah dan berjalan cepat meninggalkan gurunya Tidak lama kemudian dia berpapasan dengan seorang wanita yang aneh Wanita itu memakai sehelai sapu tangan sutrap putih menutupi mukanya dari hidung ke bawah Akan tetapi bagian atas dari muka itu, dari hidung ke atas yang nampak saja sudah membuat Keng Hon terpesona Hidung mancung lurus, sepasang matu yang bersinar-sinar seperti mat ceburung hang dan memiliki sinar lembut Dihiasi sepasang alis matu yang kecil melengkung hitam Anak rambut yang melingkar didahi dan pelipis, rambut yang hitam panjang serta disanggul dan diberi pita putih Semua itu sudah cukup membuat Keng Hon mengakui dalam hati bahwa dia belum pernah melihat yang seindah itu Tubuhnya tertutup pakaian yang serba putih dari sutra halus dan hanya sepatunya saja yang hitam Dari muka dan tangan yang nampak dapat diketahui bahwa gadis itu memiliki kulit yang putih mulus kemerahan Ketika berpapasan, Keng Hon memandang dan wanita itu pun mengerling kepadanya Kerlingan yang hanya sebentar itu tidak akan pernah dilupakan Keng Hon selamanya Karena kerlingan itu demikian manisnya Akan tetapi bukan wataknya untuk menoleh dan memandangi orang secara kurang ajar Maka dia melangkah terus Hanya sekarang langkahnya lambat sekali karena dia ingin tahu apa yang akan terjadi Kalau wanita itu berpapasan dengan Bikiam Nyocu yang berjalan di belakangnya Apa yang diharapkan Keng Hon tercapai? Dia mendengar percakapan mereka Suci Sumoy Engkau dari manakah? Aku baru pulang mencari rumput merah atas perintah Subo Dan engkau sendiri hendak kemana, Suci? Aku mempunyai urusan di barat Sampaikan saja hormatku kepada Subo dan setelah selesai urusanku di barat Tentu aku akan pulang Baik, akan tetapi berhati-hatilah, Suci Aku mendengar di daerah Tibet sedang terjadi pergolakan Ada bentrokan antara para pendeta lama Aku akan berhati-hati, Sumoy Keng Hon yang mendengarkan merasa hatinya semakin tertarik Jelas bahwa yang disebut Sumoy oleh burunya itu adalah nona berpakaian serba putih yang mukanya ditutupi sapu tangan putih itu Suaranya Belum pernah dia mendengar ada wanita bersuara semerdu dan selembut itu Hanya ibunya yang dapat bersuara seperti itu, pikirnya Jadi nona itu adalah Sumoy dari gurunya Kenapa pakaiannya serba putih dan mengapa pula wajahnya bagian bawah ditutupi subtra putih? Wajah itu pasti cantik jelita luar biasa Melihat hidung ke atas saja dia sudah dapat membayangkan bahwa wanita itu pasti cantik seperti didadari Bulu matanya lentik dan yang tidak akan pernah dapat dilupakan adalah sinar matanya ketika mengerling kepadanya Dia belum pernah melihat burung Hong, hanya melihat gambarnya saja Akan tetapi seperti itulah macu burung Hong Cemerlang indah penuh pesona dengan sinar yang tajam lembut Tidak lama kemudian Subonya sudah menyusulnya Dia melihat wajah Subonya diliputi ketegangan Subo, mengapa Subo menyuruh saya berjalan lebih dulu? Ada urusan apakah? Aku baru saja bertemu dengan Sumoyku Kenapa saya disuruh pergi dulu dan tidak diperkenalkan kepadanya? Bukankah ia bibir guruku? Tidak Selakalah jika ia mengetahui bahwa engkau adalah muridku Kalau Subo sampai mengetahuinya, tentu aku disuruh membunuhmu sekarang juga Eh, haha, mengapa begitu, Nyutu? Murid-murid Subo harus bersumpah dulu bahwa selama hidupnya tidak akan mencinta dan dicinta seorang pria Kalau hal itu terjadi, maka dia harus membunuh pria yang mencintanya dan dicintanya itu Ah, Genghon berseru kaget sekali, bukan hanya kaget mendengar sumpah yang aneh itu Melainkan kaget sekali terutama karena tanpa langsung gurunya itu telah menyatakan cinta kepadanya Kalau kita jalan bersama dan diketahui Sumoy, dia tentu akan bertanya kepadaku siapa engkau dan ada hubungan apa di antara kita Dan itu berarti bahaya maut bagiku dan bagimu Kalau Subo mengetahui, bersembunyi di manapun kita akan dapat ditemukan dan dibunuh Akan tetapi bibi guru tadi, mengapa ia menutupi mukanya dengan sapu tangan putih? Itulah usahanya agar wajahnya tidak dapat nampak oleh pria dan agar tidak ada pria yang jatuh cinta kepadanya Sudahlah, kita jangan lama-lama di sini Daerah ini masih merupakan wilayah kekuasaan Subo Keduanya melanjutkan perjalanan secepatnya menuju ke barat Akan tetapi sejak saat itu, bayangan wanita pakaian putih yang tertutup sebelah bawah mukanya itu seringkali muncul dalam pikiran Keng Hon Dia tidak dapat melupakan keling itu Berkat kepandaian mereka yang tinggi, Keng Hon dan di Kiam Nyo Chu sampai di wilayah Tibet tanpa ada halangan apapun Dalam perjalanan itu, seringkali mereka melihat serombongan kafilah yang juga menuju ke Tibet Rombongan yang membawa kuda dan onta itu membawa pula pasukan pengawal yang kuat sehingga mengherankan hati Keng Hon dan di Kiam Nyo Chu Pada waktu mereka bertanya, mereka mendapatkan keterangan bahwa perjalanan ke barat sekarang tidak aman karena adanya perang saudara antara para pendeta lama jubah kuning yang memerontak terhadap golongan lama jubah merah Sekarang di wilayah itu seringkali terjadi pertempuran Selain itu mereka juga mendapat gangguan dari para pendeta jubah kuning yang tidak segan-segan merampok mereka untuk merampas senjata serta harta benda karena mereka membutuhkan biaya untuk pemberontakan mereka Mendengar ini, di Kiam Nyo Chu menerangkan Lama jubah merah adalah para pengikut dalai lama Dan mendengar ceritamu dulu bahwa mendiang gurumu adalah seorang pendeta lama jubah kuning Ku rasa sangat boleh jadi dia masih sekawan dengan para pemberontak itu Sekarang tidak aneh lagi kalau sampai gurumu dibunuh oleh pendeta lama jubah merah Aku tidak peduli akan perang di antara mereka Aku hanya ingin bertanya kepada dalai lama mengapa dia menyuruh bunuh guruku jawab kenghon bersih keras Bikiam Nyo Chu menarik napas panjang Wah, kita mencari penyakit Kenapa kita, Subo? Akulah yang akan menemui dalai lama Dan aku akan mengantarmu sampai dapat berjumpa dengan dalai lama, bukan? Jadi, kita berdua yang mencari penyakit Aku tidak takut Aku pun tidak takut Mari kita melanjutkan perjalanan secepatnya Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi mereka melihat dua orang pendeta lama baju merah Sedang bertanding melawan delapan orang pendeta lama jubah kuning Melihat pertandingan yang tak seimbang ini Kenghon segera mengajak gurunya untuk membantu dua orang lama jubah merah itu Eh, kenapa justru membantu mereka? Bukankah gurumu juga lama jubah kuning dan mungkin mereka itu teman-teman gurumu? Subo, aku tak peduli Mereka berlaku curang mengandalkan banyak orang mengeroyok yang sedikit Pertama, aku selalu menentang pihak yang curang dan kedua Dengan membantu lama jubah merah itu siapa tahu aku dapat lebih mudah bertemu dengan dalai lama Ahaha, engkau ternyata cerdik juga Kenghon, marilah kita bantu dua orang lama jubah merah itu Delapan orang pengeroyok itu semua mempergunakan tongkat pendeta yang panjang Sedangkan dua lama jubah merah menggunakan senjata kebutan Melihat gerakan mereka, andai kata mereka itu berkelahi dua lawan dua saja Tentu lama jubah kuning akan kalah Tetapi menghadapi pengeroyokan delapan orang, kedua orang lama jubah merah itu menjadi kewalahan juga Beberapa kali mereka telah menerima gebukan dan kini hanya lebih banyak men mundur Pada saat Kenghon dan Likiam Nyocu muncul dan membantu mereka, keadaannya langsung menjadi berubah Biarpun hanya menggunakan kaki tangan saja, namun guru dan murid ini dapat membuat delapan orang pengeroyok itu menjadi kalang kabut Kenghon telah merobohkan dua orang dengan tamparan tangannya yang mengandung hawa panas sekali Sedangkan dengan tendangannya, Bikiam Nyocu juga telah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok Melihat datangnya balaban Tuhan di pihak musuh yang demikian kuatnya, delapan orang lama jubah kuning itu segera melarikan diri cerai berai Dua orang lama jubah merah yang sudah kelelahan itu tidak mengejar, dan mereka mengangkat tangan memberi hormat kepada Kenghon dan Nyocu Jiwi, kalian berdua menjadi bintang penyelamat kami Kalau tidak ada Jiwi, tentu kami berdua sudah binasa di tangan para pemberontak itu, kata seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus Ah, tidak mengapa, Losuhau, kata Bikiam Nyocu Sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu yang tertindas, apalagi kami sudah mendengar bahwa mereka itu adalah kaum pemberontak Dan sekarang, kami berbalik mengharapkan bantuan Jiwi Losuhu untuk membantu kami Tentu saja kami berdua akan suka sekali membantu Jiwi, akan tetapi bantuan apakah yang dapat kami berikan untuk Jiwi yang lihai? Kami ingin sekali menghadap dan bertemu dengan Dalai Lama di Lhasa Dua orang pendeta lama jubah merah itu terkejut bukan main mendengar permintaan ini Ahaha, Nona dan Si Chu, bagaimana mungkin itu dilaksanakan? Seng Dalai Lama tidak dapat sembarangan saja dikunjungi orang, kecuali jika ada tujuan yang teramat penting Bahkan wakil dari Kaisar Cheng sekalipun, kalau menghadap cukup diterima oleh wakil atau pembantu beliau Kami tidak dapat membantu, harap Nona berdua memaafkan kami Bikiam Nyocu mengerutkan alisnya Hem, begini saja kah watak dua orang pendeta lama jubah merah? Pantas kalau begitu ada yang memberontak Kami bermaksud baik, akan tetapi kalian menolak mentah-mentah Kalau kalian haturkan kepada Dalai Lama bahwa yang minta menghadap adalah Bikiam Nyocu, murid Tang Hwa Anio Nio Apakah Dalai Lama berani memandang rendah? Dan kunjungan ini amat penting untuk membicarakan tentang seorang pendeta lama jubah kuning yang bernama Gosang Lama Kembali dua orang lama jubah merah itu menjadi terkejut Agaknya nama Bikiam Nyocu, dan terutama nama Ang Hwa Anio Nio, sudah mereka kenal dan tentu saja nama Gosang Lama juga amat terkenal Bahkan sebenarnya dialah yang menjadi biang kela di pemberontakan lama jubah kuning Ah, kiranya Nona adalah murid Tang Hwa Anio Nio? Kalau begitu baiklah, mari ikut kami kelasa, akan kami usahakan untuk dapat diterima oleh Seng Dalai Lama Akan tetapi kalau gagal harap jiwi jangan menyesal dan menyalahkan kami Karena untuk dapat menghadap dan berwawancara dengan Seng Dalai Lama bukan perkara yang mudah Bukan main girangnya hati Kang Han? Untung ada Nio Chu, kalau tidak ada wanita itu Agaknya tak mungkin kedua orang pendeta lama itu mau membawa mereka kelasa Ibu kota Lasa amat besar dan terutama sekali bangunan kuno yang megah di bukit itu nampak sangat megah dan hebat Kang Han yang sejak kecil berada di daerah Kitan yang amat sederhana Kemudian berada di pulau S sampai lima tahun lamanya, belum pernah selama hidupnya menyaksikan kemegahan dan keindahan seperti itu Dia merasa takjub dan merasa dirinya kecil Apalagi melihat penjagaan di depan tempat tinggal Dalai Lama Dia bergidik Tidak mungkin dia dapat memasuki tempat itu dengan kekerasan Beratus-ratus pendeta lama yang nampaknya berkepandaian menjaga di situ dengan tongkat ataupun kebutan di tangan Untuk dapat memasuki istana Dalai Lama dia harus mengalahkan ratusan orang pendeta lama Dua orang pendeta lama itu menemui pendeta penghubung dan menceritakan betapa mereka berdua nyaris tewas di tangan para lama jubah kuning yang memerontak namun diselamatkan oleh dua orang muda itu Kemudian mereka minta kepada pendeta penghubung untuk mengajukan permohonan kepada Dalai Lama agar kedua orang itu Seorang di antaranya adalah Bikiam Niochu murid dari Ang Hwa Anio Nio Diperkenankan menghadap karena ada urusan penting yang hendak dibicarakan Genghon dan Bikiam Niochu memperkenalkan nama mereka masing-masing kepada para pendeta penghubung Pendeta-pendeta penghubung itu lalu melaporkan ke dalam Tidak lama kemudian mereka keluar lagi dan berkata dengan suara lantang dan jelas Cuan muda si Genghon dan Nonas yang dikiok dipersilakan masuk menghadap yang mulia Dalai Lama Mereka diantar atau dikawal oleh dua orang pendeta lama Ketika memasuki bangunan itu, Genghon mengamati semua bagian dalam ruangan-ruangan yang luas dan terukir indah itu dengan penuh kagum Sehingga Bikiam Niochu merasa geli melihat tingkah laku Genghon seperti seorang dusun yang memasuki sebuah istana Akan tetapi yang menyolok sekali, kalau di bagian luar dijaga ketat sekali, di sebelah dalam bahkan amat sunyi, tidak nampak penjaga atau pengawal Bahkan ketika mereka memasuki ruangan di mana Dalai Lama duduk, di situ tak nampak penjaga sama sekali, hanya ada dua orang pendeta cilik yang agaknya menjadi pelayan Seng Dalai Lama Si Kenghon Kongcu bersama siang dikiok syo cia telah datang menghadap pendeta pengantar itu melaporkan Seng Dalai Lama lalu memberi isyarat agar mereka berdua mundur, bahkan kemudian memberi isyarat pula kepada dua orang pendeta cilik untuk mengambilkan minuman Si Kenghon merasa dirinya kecil ketika berhadapan dengan pendeta yang sederhana itu Pendeta Lama itu duduk di atas pembaringan yang bentuknya seperti teratai dari perak, dengan jubah warna kuning kemerahan yang amat sederhana Kepalanya gundul kelimis Sepasang matanya yang penuh wibawa itu memandang dengan sinar lembut, mulutnya tersenyum ramah Bersama Bikiam Nio Chu, Kenghon lalu memberi hormat Mengangkat kedua tangan di depan dada dan membungkuk Kong Chu dan Sio Chia silakan duduk kata Dalai Lama dengan ramah Kemudian dua orang pendeta cilik itu menyuguhkan secangkir air teh harum Setelah menyuguhkan air teh, mereka pun mengundurkan diri sehingga yang berada di ruangan itu tinggal mereka berdua bersama Seng Dalai Lama Kalau Kenghon hendak membalaskan kematian burunya, alangkah mudahnya dan ini merupakan kesempatan yang baik Akan tetapi dia teringat akan ucapan KWI Hang dan juga Bikiam Nio Chu Bahwa Dalai Lama adalah seorang pendeta yang mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi sekali Apalagi di luar Andai kata dia mampu membunuh Dalai Lama Dia pun tidak akan dapat meloloskan diri dari tempat yang terjaga oleh ratusan orang pendeta lama itu Terima kasih, lo suhau, kata Bikiam Nio Chu dan Kenghon juga mencontoh wanita itu mengucapkan terima kasih Kemudian mereka duduk berhadapan dengan pendeta itu Wibawa yang teramat kuat menginar dari pendeta itu Pandang matanya yang lembut, mulutnya yang penuh senyum, kesabaran yang terbayang di seluruh wajahnya Semua itu membuat Kenghon merasa semakin tidak enak hatinya Dia seolah merasa berdosa mendendam kepada seorang pendeta seperti ini Nah, orang-orang muda yang baik Kini ceritakan apa maksud kalian menemui Pin Cheng Saya, kata Dalai Lama dengan suara ramah Saya hanya mengantar sobat ini menghadap, lo suhu Saya sendiri tidak mempunyai urusan apapun Jawab Nio Chu yang agaknya juga merasa tak enak berhadapan dengan pendeta itu Dalai Lama memandang kepada Kenghon sejenak Kemudian bertanya, orang muda, ada keperluan apakah yang membawamu jauh-jauh datang ke tempat ini dan bertemu dengan Pin Cheng? Katakanlah sejujurnya, Pin Cheng siap mendengarkan Kenghon menelan luda sendiri sebelum dia menjawab dan suaranya terdengar agak gemetar Lo suhu, saya datang ini untuk menghadap lo suhu dan bertanya mengapa lo suhu mengutus tiga orang pendeta lama jubah merah untuk membunuh suhuku? Omi Tawut Siapakah suhumu itu, Kongcu? Suhu bernama Gosang Lama, seorang pendeta lama jubah kuning Suhu telah hidup tenteram di daerah utara, kenapa suhu dicari dan kemudian dibunuh dengan kejamnya? Saya menuntut keadilan, lo suhu Omi Tawut Gosang Lama itu suhumu Ah, engkau tentu tidak tahu siapa Gosang Lama yang kau angkat menjadi guru itu, Kongcu Dia tidak dibunuh, namun menerima hukuman dari semua kejahatannya Dihukum? Jahat? Akan tetapi suhu tidak melakukan sesuatu yang jahat Mungkin tidak selama menjadi gurumu Akan tetapi sebelum itu, apakah engkau tahu apa saja yang telah dilakukan Gosang Lama? Genghon menggelengkan kepalanya dan tidak dapat menjawab Orang muda, berhati-hati lah dengan akal pikiran dan hatimu sendiri, terutama sekali waspadalah terhadap rasa dendam Dendam itu merupakan racun yang akan meracuni dan merusak hati sendiri, menimbulkan perbuatan yang kejam dan tanpa perhitungan lagi Dendam bagaikan api yang membakar hati dan mendatangkan kebencian yang mendalam Akan tetapi ketahuilah, segala sesuatu yang telah terjadi itu ada kaitannya dengan karma, ada kaitannya dengan perbuatannya sendiri Perbuatannya sendiri itulah yang akan menimbulkan akibat yang menimpa diri sendiri Engkau mendendam karena kematian gurumu, akan tetapi tidak tahu mengapa gurumu dihukum mati Kalau engkau menuruti nafsu dendam itu, bukankah berarti engkau bertindak semau sendiri tanpa pertimbangan lagi? Dan mungkin karena dendam itu engkau melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah Jangan mencari sebab dan kesalahan keluar, orang muda, melainkan carilah di dalam diri sendiri, karena sebab dan kesalahan itu berada di dalam dirinya sendiri Kenghon tertegun Dia merasa betapa tepat dan benarnya ucapan itu Dia mendendam atas kematian gurunya Akan tetapi dia tidak tahu kenapa gurunya dibunuh Bagaimana kalau gurunya yang bersalah? Bukankah berarti dia membela orang yang bersalah? Lo suhu, mohon lo suhu ceritakan apa saja yang sudah diperbuat oleh suhu gosang lama sehingga dia harus dihukum mati Gosang lama sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran pada waktu mudanya Dia melakukan perbuatan yang keji, merampas dan memperkosa wanita, merampok harta milik penduduk, bahkan dia mengembarkan pemberontakan di kalangan para pendekta lama jubah kuning Dosanya besar sekali dan karena dia membahayakan kehidupan semua orang, maka majelis lalu menjatuhkan hukuman mati kepadanya Dia melarikan diri dan menjadi buronan sampai akhirnya petugas-petugas dapat menemukan dia dan melaksanakan hukuman mati itu Nah, apakah kini engkau masih juga hendak membela kematian orang yang telah melakukan demikian banyak dosa, orang muda yang baik? Kenghan tertegur dan tidak mampu menjawab, akan tetapi kemudian dia mengeraskan hatinya dan menjawab Lo suhu, bagaimanapun juga suhu gosang lama tidak pernah melakukan pembunuhan Omi Tohut, apakah Pin Cheng harus menceritakan semua? Dia telah membunuh banyak orang, bahkan tiga orang utusan pertama yang kami tugaskan untuk menangkapnya, telah dibunuhnya Dan sekali lagi, dia menipu kami dengan memasukkan seorang anak laki-laki yang dia katakan berbakat baik dan katanya merupakan anak yatim piatu Kami percaya dan kami sendiri menurunkan ilmu-ilmu kepada anak itu Akan tetapi setelah gosang lama melarikan diri, baru ketahuan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri yang didapat dari wanita yang dipaksanya menjadi istrinya Nah, masih kurangkah apa yang kau dengar ini? Kenghan merasa terpukul sekali Apakah putranya itu yang bernama Gulam Seng, lo suhu? Benar sekali Apakah hengka sudah bertemu dan berkenalan dengan dia? Tidak, akan tetapi mendiang suhu yang meninggalkan pesan tentang putranya itu Hem, dan engkau tidak merasa heran apabila ada seorang pendeta lama dapat mempunyai anak Genghon kembali merasa terpukul dan dia menundukkan mukanya Pikirannya menjadi ruwet Jauh-jauh dia datang untuk membalaskan dendam kematian gurunya, dan kini ia hanya mendengar segala kejahatan gurunya dibeberkan Apa yang harus dia lakukan? Akan tetapi saya adalah muridnya, lo suhu Bukankah tugas seorang murid adalah untuk berbakti kepada gurunya, seperti berbakti kepada ayah ibu sendiri? Melihat suhu binasa di tangan orang, bagaimana mungkin saya harus berdiam diri saja? Berarti saya akan menjadi seorang murid yang durhaka Omitohut, orang yang bijaksana selalu meneliti perbuatannya sendiri, selalu mencari kekurangan dan kesalahan pada diri sendiri Perbuatan orang tua dan guru juga harus diteliti, untuk dicontoh mana yang baik dan dihindarkan mana yang buruk Akan tetapi, agar engkau tidak menjadi penasaran, orang muda, engkau boleh melaksanakan balas dendam itu Pin Cheng yang sudah menyuruh menghukum Gosang Lama, maka Pin Cheng memberi kesempatan kepadamu untuk menyerang Pin Cheng Engkau boleh menyerang sesukamu dan Pin Cheng tidak akan membalas Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh Dalai Lama itu melayang dalam keadaan tetap duduk bersila Lalu melayang dan turun ke lantai, masih bersila dan kedua tangan di atas lutut sambil tersenyum ramah Nah, engkau boleh menyerang Pin Cheng sesukamu, orang muda Kenghan merasa betapa jantungnya berdebar tegang Jika dia dapat membunuh Dalai Lama, tentulah roh suhunya akan tenang Akan tetapi dia lalu teringat akan penjagaan ketat di tempat itu Kalau dia membunuh Dalai Lama, tentu dia akhirnya akan tewas di tangan ratusan pendekal lama itu Loh Suhau, kalau saya menyerang Loh Suhu dan berhasil menewaskan Loh Suhu Tetap saja saya akan dikeroyok oleh banyak pendekta dan tidak akan dapat lolos dari tempat ini Hahaha, jangan khawatir, orang muda Pin Cheng tidaklah securang itu Kalau engkau mampu membunuh Pin Cheng, itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa Dan engkau akan dapat pergi dengan aman Kenghan masih ragu-ragu dan menoleh kepada Bik Yam Nyo Chu Bertanya, bagaimana, Nyo Chu? Apa yang harus kulakukan? Bik Yam Nyo Chu tersenyum dan berkata Loh Suhu Dalai Lama sudah mengijankan engkau untuk menyerangnya Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran di hatimu, mengapa tidak kau lakukan itu? Baik akhirnya Kenghan mengambil keputusan Akan tetapi kalau saya menyerang Loh Suhu, hal ini hanya terjadi karena Loh Suhu yang menyuruhku Tentu saja, dan semenjak tadi Pin Cheng sudah siap, orang muda Seranglah dan engkau boleh mengeluarkan semua ilmu dan tenagamu Dalai Lama masih tetap duduk bersilah dengan senyumnya yang lembut Kenghan lalu mengerahkan tenaga dari pusarnya Dua tenaga panas dan dingin naik ke kedua lengannya Yang panas menyusup ke lengan kanan, yang dingin menyusup ke lengan kiri Kemudian dia berseru, maafkan saya, Loh Suhu Kenghan pun memukul dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan seluruh tenaganya Karena dia sudah mendengar bahwa Dalai Lama ini seorang manusia sakti Dua macam hawa yang berlawanan menyambar ke arah Dalai Lama Kakek ini dengan tenang mengangkat kedua tangan pula untuk menyambut Dan ketika tangan-tangan itu bertemu Kenghan merasa betapa kedua tangannya bertemu dengan benda yang lunak dan halus Yang seolah menyerap semua tenaga yang keluar dari lengannya Kemudian, sebuah tenaga yang sangat hebat mendorongnya sehingga dia terhuyung ke belakang Membuat napasnya terengah akan tetapi dia tidak terluka Dalai Lama masih duduk seperti tadi dan sinar mati yang lembut itu memandang penuh keheranan Orang muda, engkau bilang bahwa engkau muridnya gosang lama Akan tetapi bagaimana engkau menguasai Hui Yang Sinkang dan Suat Im Sinkang dari Pulau Es? Kenghan terkejut sekali Tak disangkanya bahwa pendeta agung itu bahkan mengenal dua macam ilmu rahasia yang dipelajarinya di Pulau Hantu Bukan suhu gosang lama yang mengajarkan ilmu itu, loh suhu Kalau begitu engkau murid Pulau Es? Juga bukan Saya mempelajarinya dari Pulau Hantu Hem, suatu kebetulan yang aneh Jodoh yang mengherankan Nah, sekarang bagaimana, apakah engkau masih hendak menyerangku lagi? Tidak, loh suhu Mataku kini sudah terbuka dan saya melihat betapa saya bodoh sekali Bodoh dalam pemikiran juga bodoh dalam ilmu silat Saya tidak akan menang melawan loh suhu Dan hati saya penuh penyesalan atas segala perbuatan mendiang suhu yang tidak benar Harap loh suhu memaafkan kebodohan saya Orang yang dapat melihat kesalahan sendiri sama sekali bukan orang bodoh Kongcu Pin Cheng gembira sekali bahwa engkau telah menyadari kekeliruanmu Genghon dan Locu segera berpamit kepada Dalai Lama Pendeta itu mengucapkan selamat jalan Kemudian mereka keluar bersama dua orang pendeta pengantar Setelah meninggalkan Lasa Genghon merasa girang dan hatinya terasa ringan sekali Tak lagi dibebani tugas yang tadinya selalu memberatkan hatinya Ternyata engkau benar, Locu Pendeta itu adalah seorang yang sakti lagi rijaksana sekali Betapapun juga, aku telah melaksanakan tugasku terhadap mendiang suhu Kini tugas itu hanya tinggal satu lagi Yaitu menyelidiki keadaan Butong Pai yang menjadi musuh besar suhu Dikiam Locu tersenyum lebar Sama saja, Genghon Engkau pun akan kecelik besar sekali kalau pergi ke Butong Pai Ketua Butong Pai dan para murid di sana semuanya adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa Pembela kebenaran dan keadilan Jika suhumu memusuhi Butong Pai Maka aku hampir berani memastikan bahwa semua kesalahan tentu berada di pihak gurumu itu Bagaimanapun juga aku harus pergi menyelidiki lebih dulu Nio Chu Kalau ternyata suhu memang benar telah melakukan kesalahan terhadap Butong Pai Biarlah aku yang akan memintakan maaf dari mereka Engkau keras kepala Nio Chu berkata sambil tersenyum Perjalanan meninggalkan Tibet itu kembali melalui bengsan Seperti ketika berangkat, Nio Chu kembali nampak gelisah ketika harus melewati daerah tempat tinggal subonya itu Pada suatu pagi, selagi mereka mendaki sebuah bukit, tiba-tiba saja entah dari mana munculnya, seorang wanita sudah berdiri di depan mereka Wanita ini usianya sekitar 50 tahun, masih nampak bekas kecantikan pada wajahnya dan tubuhnya masih nampak ramping seperti tubuh seorang wanita muda Wajahnya yang anggun membayangkan ketinggian hati dan bibirnya membayangkan kekerasan Matanya tajam sekali dan ketika itu, dia berdiri seperti patung memandang bergantian kepada kenghon dan Nio Chu Tangan kirinya memegang sebatang kebutan sedangkan di punggungnya nampak sebatang pedang Begitu melihat wanita ini mendadak muncul di depannya, Bikiam Nio Chu menjadi terkejut setengah mati Wajahnya mendadak menjadi pucat dan ia cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu Subo katanya lemah dan suaranya tergetar penuh rasa gentar Tahulah kenghon bahwa wanita itu adalah guru Bikiam Nio Chu yang pernah disebut oleh Nio Chu dan bernama Ang Hwa Anio Nio itu Wanita itu memang benar Ang Hwa Anio Nio Ia adalah seorang pendeta wanita yang mengasingkan diri di pegunungan bengsan itu Seorang tokoh, pendeta Chu, berjuluk Ang Hwa Anio Nio, nyonya bunga merah Karena disanggul rambutnya yang masih hitam itu selalu terhias setangkai bunga merah Ang Hwa Anio Nio mempunyai dua orang murid wanita Yang pertama adalah siang Bikio yang berjuluk Bikiam Nio Chu itu dan yang kedua bernama So Chu In yang pernah dilihat kenghon bertemu dengan Bikiam Nio Chu Yaitu gadis yang berpakaian putih dan wajah bagian bawahnya tertutup sapu tangan putih pula Kini, melihat Bikiam Nio Chu melakukan perjalanan bersama seorang pemuda tampan, Ang Hwa Anio Nio marah bukan main Dia tidak mampu lagi mengeluarkan suara, hanya sepasang matanya saja yang terus memandang kepada murid pertamanya itu seperti api yang membakar Ang Hwa Anio Nio keras sekali dalam mendidik dua orang muridnya, terutama mengenai diri kaum pria Dia malah membuat dua orang muridnya itu berjanji bahwa setiap kali bertemu dengan pria yang mencintai mereka, mereka harus cepat membunuh pria itu Pendeknya ia mencegah jangan sampai ada hubungan antara murid-muridnya dengan kaum pria yang dianggapnya busuk dan jahat semua, tanpa terkecuali Inilah sebabnya mengapa dalam pertemuan pertama, Bikiam Nio Chu juga hendak membunuh Heng Hon Siang Bikio, apa yang sedang kau lakukan ini akhirnya Ang Hwa Anio Nio menegur muridnya Dengan gugup Bikiam Nio Chu menjawab, apa, apa yang Subo maksudkan? Hem, engkau melakukan perjalanan dengan seorang pemuda dan engkau masih pura-pura bertanya apa yang aku maksudkan kata wanita itu bengis Ah, itukah, Subo? Dia ini hanya kebetulan saja bertemu dengan Teo Chu dan karena sejalan, maka kami pun berjalan bersama Tidak ada apa-apa di antara dia dan Teo Chu, Bikiam Nio Chu membela diri, akan tetapi suaranya gemetar Bagus, engkau sudah pandai berbohong juga, ya Engkau sudah pergi bersamanya sampai ke Tibet, menghadap Dalai Lama bersama, dan sekarang mengatakan hanya kebetulan bertemu Bukan main kagetnya hati Bikiam Nio Chu mendengar itu Juga Kenghon merasa heran bagaimana wanita itu dapat mengetahuinya Kiranya Dalai Lama sudah menyuruh salah satu orangnya untuk meneliti kebenaran keterangan Bikiam Nio Chu Apakah benar murid Tang Hwa Anio Nio itu yang datang menghadap Dalai Lama? Ampun, Subo! Kami, kami sungguh tidak ada hubungan apapun, hanya melakukan perjalanan bersama saja Diam! Jika engkau tidak cepat membunuhnya, maka aku sendiri yang akan membunuh pemuda ini, dan engkau juga Setelah berkata demikian, wanita itu menggerakkan kakinya dan sekali berkelebat ia telah lenyap dari situ Kenghon terkejut bukan main, maklum betapa lihainya wanita itu yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian rupa Sehingga seolah-olah ia dapat menghilang Wajah Bikiam Nio Chu menjadi pucat sekali Sampai lama ia masih berlutut di situ tanpa bergerak Kenghon lalu berkata, Sudahlah, Nio Chu Kalau kita tidak boleh melakukan perjalanan bersama, sekarang juga aku akan meninggalkanmu, akan melanjutkan perjalananku Setelah berkata demikian, Kenghon membalikan tubuhnya Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tempat itu Akan tetapi belum jauh dia pergi, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Bikiam Nio Chu sudah berdiri di depannya Wajahnya masih pucat sekali dan matanya bersinar aneh, juga ia telah memegang sebatang pedang telanjang di tangan kanannya Berhenti bentaknya Si Kenghon, engkau tidak boleh pergi dan terpaksa aku harus membunuhmu Kalau tidak, aku sendiri yang akan dibunuh oleh buruku Kenghon memandang dengan matlah, terbelalak Selama ini, sikap wanita itu amat baik dan akrab dengannya dan sekarang, tiba-tiba saja ia hendak membunuhnya Akan tetapi, mengapa, Nio Chu? Mengapa engkau hendak membunuhku? dia menuntut Bukankah selama ini hubungan antara kita baik sekali? Aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu, Nio Chu Pedang di tangan itu gemetar dan kedua matu itu kini menjadi basah Kenghon, kita harus melarikan diri dari sini dan engkau harus menikah denganku Itulah satu-satunya jalan Kita saling mencinta, dan tidak ada apapun yang mampu menghalangi kita hidup bersama Kenghon semakin kaget mendengar ucapan itu Siapa yang saling mencinta, Subo? Aku, aku suka kepadamu karena engkau baik kepadaku dan engkau menjadi guruku Bahkan engkau membantuku menemui dalai lama Akan tetapi bukan berarti bahwa aku cinta padamu dan suka menjadi suamimu Tidak, Nio Chu tidak bisa kita menikah Sepasang mata wanita itu terbelalak lebar dan mukanya menjadi merah sekali Apa? Engkau tidak mencinta padaku? Subo sudah menganggap kita saling mencinta, maka aku harus membunuhmu Jadi selama ini aku salah sangka, ternyata engkau tidak cinta padaku? Kenghon menggeleng kepalanya Mungkin cinta kita hanya cinta antara sahabat, atau antara guru dan murid Bukan cinta yang membuat kita harus berjodoh Tidak, Nio Chu, sekali lagi tidak Aku tidak cinta padamu seperti itu Bagus Kalau begitu tidak berat lagi hatiku untuk membunuhmu Mampuslah engkau Dan wanita itu segera menyerang Kenghon Membabi buta mengayunkan pedangnya bagaikan kilat menyambar-nyambar Semua merupakan serangan maut yang ditujukan untuk membunuh Kenghon cepat mengelak sambil mundur Nio Chu, ingat, kita bukan musuh beberapa kali Kenghon memperingatkan Akan tetapi di kiam Nio Chu yang sudah marah sekali itu tidak peduli dan hanya berteriak Mampuslah Pedangnya menyambar ganas sekali dan Kenghon dipaksa untuk membela diri Oleh karena dia tidak memiliki senjata lain kecuali pedang bengkok pemberian ibunya Maka dia mencabut pedang bengkoknya dan melawan Bahkan membalas karena kalau tidak melawan dia tentu akan terancam bahaya maut Ilmu silat Hang Lin Bun Hoat adalah ilmu silat sakti yang dapat dimainkan dengan tangan kosong Atau menggunakan senjata pedang Begitu Kenghon memainkan jurus Hang Lin Bun Hoat dengan pedang bengkoknya Bikiam Nio Chu segera terdesak hebat Bantuan tangan kirinya yang menggunakan ilmu totoknya Tidak ada artinya lagi bagi Kenghon yang sudah menguasai ilmu itu Bahkan tangan kirinya beberapa kali mendorong sehingga serangkum hawa yang sangat dingin Dari Suat Im Sinkang menyambar dan membuat Bikiam Nio Chu terhuyung dan menggigil Baru lewat 30 jurus saja Bikiam Nio Chu sudah terdesak hebat Akan tetapi sama sekali tidak timbul niat di dalam hati Kenghon untuk membunuh wanita itu Maka dia hanya mendesak saja Pada saat itu nampak bayangan putih datang berkelebat amat cepatnya Dan sinar putih panjang menyambar ke arah Kenghon Pemuda ini terkejut sekali mengira bahwa Ang Hwe Anio Nio yang menyerangnya Dia lalu menangkis dengan pedang pendeknya Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedangnya tahu-tahu terlibat sutrap putih yang panjang Dan juga tubuhnya terlibat sehingga tahu-tahu dia telah dibuat tak berdaya Terbalut kain sutrap putih yang dilepas orang yang baru datang Melihat keadaan Kenghon, Bikiam Nio Chu berseru, mampuslah engkau sekarang Dengan cepat ia sudah menyerang dengan pedangnya Ditusukan ke arah dada Kenghon yang sudah tidak berdaya karena kedua lengannya sudah terbelanggu bersama tubuhnya Kenghon hanya dapat membelalakan matanya, ingin menghadapi kematian dengan matlah, terbuka Singgat, terangkik Bunga-bunga api berpecikan dan menyilaukan matu Kenghon ketika ada pedang lain menangkis pedang yang ditusukan Bikiam Nio Chu kepadanya itu Dan ketika Kenghon menoleh, ternyata yang menangkis itu adalah nona berpakaian putih dan berkedok putih itu Dan nona itu pula yang memegang ujung sabuk sutrap putih yang melibat tubuhnya Sumoy, mengapa kau menangkis? Suci, engkau tidak berhak membunuhnya kata gadis itu dan suaranya sungguh merdu dalam pendengaran Kenghon Subo sudah menyuruh aku membunuhnya, Sumoy Bantah Bikiam Nio Chu Subo mengira bahwa dia mencintamu, Suci Subo menyuruh bunuh kalau ada laki-laki yang mencinta kita Akan tetapi engkau hendak membunuhnya karena engkau marah mendengar bahwa dia tidak mencintamu Aku sudah mendengar semua percakapan kalian Apakah engkau ingin aku melaporkan pada Subo betapa engkau membujuknya untuk meninggak dan menikah denganmu? Sumoy, tadi engkau membantuku menangkapnya dan sekarang Tadi aku membantumu karena melihat engkau tidak dapat mengalahkannya Dan kini aku melarang engkau membunuh karena memang engkau tidak berhak membunuhnya Sudahlah, Suci Kita bebaskan pemuda yang tidak berdosa ini Nanti aku yang memberi penjelasan kepada Subo bahwa pemuda itu tidak mencintamu Dan bahwa engkau pun hanya bersahabat saja dengan dia dan tidak mempunyai hubungan apapun Subo pasti akan dapat mengampunimu Dengan uring-uringan di Kiam Nio Chu diam saja Gadis berpakaian putih itu lalu menarik kembali sabuknya yang lepas dari tubuh kenghon Pemuda itu sudah bebas dan dia tidak tahu harus berkata apa Akan tetapi mengingat bantuan di Kiam Nio Chu kepadanya Dia lalu memberi hormat kepada wanita itu sambil berkata Nio Chu, banyak terima kasih ku ucapkan atas bantuanmu selama ini Dan Nona, terima kasih bahwa engkau telah menyelamatkannya Waku katanya pula kepada gadis berpakaian putih itu sambil memberi hormat Karena kedua orang gadis itu tidak menjawab, kenghon lalu melangkah pergi dan tidak menengok kembali Bukit menjangan berada di pegunungan Chin Ling San Disebut demikian karena di bukit itu memang banyak terdapat binatang kijang dan menjangan Tadinya banyak pemburu yang mencari binatang itu di bukit menjangan Sehingga jumlah binatang itu makin lama semakin berkurang Akan tetapi, pada suatu hari datanglah seorang datuk yang memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya Semenjak dia tinggal di situ, tidak ada lagi pemburu berani naik ke bukit menjangan Tadinya memang ada yang naik, akan tetapi setiap kali ada pemburu berani naik ke bukit itu Dia pasti turun lagi dengan digotong karena terluka parah Karena penyerangnya tidak nampak, hanya bayangannya saja yang terlihat berkelebat Dan pemburu yang terluka itu menggigil kedinginan Maka segera tersiar berita bahwa penyerangnya tentu siluman Dan sejak itu tidak ada lagi yang berani berburu binatang di bukit menjangan Pegunungan Chin Ling San sangat luasnya dan terdapat puluhan bukit Sehingga mereka mengalihkan ladang perburuan mereka ke bukit-bukit lainnya Sebetulnya siapakah datuk yang kini bertempat tinggal di bukit menjangan itu? Kalau saja ada yang berani dan mampu naik menyelidiki Dia akan melihat sebuah pondok bambu berada di puncak bukit Dan yang tinggal di situ adalah seorang laki-laki raksasa Yang rambutnya sudah putih semua dan usianya sudah 75 tahun lebih Dia bukan lain adalah Swathailokawe yang dahulu pernah menyerang Kenghon Pada saat pemuda itu pertama kali datang ke Pulau Hantu Sebagai seorang datuk besar, Swathailokawe juga tertarik dengan munculnya Pulau Hantu Ia telah melakukan penyelidikan ke sana dan telah berkelahi melawan 30 orang pimpinan Harimau Hitang yang kemudian dibunuhnya satu demi satu Bahkan dia pun sudah melukai Kenghon dengan pukulannya yang mengandung racun berhawa dingin Akan tetapi kemudian dia merasa jari menyaksikan betapa pulau itu dihuni oleh ular-ular merah yang amat berbahaya Dan melihat pulau itu kosong tidak ada apa-apanya yang berharga Dia lalu pergi meninggalkan Pulau Hantu Karena tertarik oleh pemandangan di Bukit Menjangan Akhirnya dia memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya Sejak dia tinggal di situ, dia tidak memperkenankan siapapun juga naik ke bukit Yang berani naik tentu dipukulnya dengan pukulannya yang membuat orang lantas menggigil kedinginan Sehingga akhirnya tidak ada yang berani mengunjungi tempat itu dan dia tidak lagi merasa terganggu Swathailokawe mencari tempat pengasingan yang tidak terganggu orang lain bukan karena ingin bertapa Melainkan karena dia sedang melatih diri dengan semacam ilmu silat yang amat hebat dan dia tidak ingin ada orang lain melihatnya Swathailokawe memang memiliki singkang yang berhawa dingin sekali Kini dia melatih diri untuk menyempurnakan singkangnya itu sehingga kalau dia menyerang orang Dia dapat membuat lawannya itu menjadi beku darahnya dan tewas seketika Kurang lebih setahun lamanya dia melatih ilmu itu dan kini dia telah berhasil Yang menjadi kelinci percobaan ilmunya itu adalah binatang-binatang kijang dan menjangan yang berada di bukit itu Kini, dari jarak kurang lebih 10 meter, dia mampu memukul binatang-binatang itu dengan pukulan jarak jauhnya Sehingga membuat binatang itu roboh dan tewas dalam keadaan darahnya beku Bukan main hebatnya ilmu ini dan Swathailokawe merasa dirinya yang paling jagoan di antara para ahli silat manapun Pada suatu pagi yang amat dingin, Swathailokawe sedang menghangatkan diri dengan membuat api unggun dan memanggang daging kijang untuk sarapan pagi Mendadak ia menjadi waspada dan matanya mengering ke kiri karena dari arah itu ia mendengar suara langkah orang Langkah itu demikian ringan sehingga dia merasa heran sekali Orang yang datang ini pasti seorang yang berilmu tinggi, pikirnya Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan masih saja memanggang paha kijang itu dengan tekun sambil menghangatkan tubuh dari serangan hawa dingin pagi itu Hahaha, sudah kuduga bahwa tentu engkau iblis lautan es yang berada di tempat ini karena orang-orang yang terpukul itu mati Kedinginan tiba-tiba terdengar suara Ketika Swathailokawe menoleh, ia melihat seorang kakek tinggi kurus yang memegang sebatang dayung baja berdiri di situ sambil bertolak pinggang dengan tangan kirinya dan bersandar pada dayungnya Melihat kakek yang datang itu, Swathailokawe juga tertawa bergelak Hahaha, kiranya setan lautan timur yang datang berkunjung Setan tua, mau apa engkau mengganggu ketenteraman hidupku di tempat ini kata-katanya yang terakhir itu mengandung tantangan Wah, sejak kapan Swathailokawe menerima kedatangan seorang sahabat seperti ini? Aku, Tunghai Lomo, setan tua lautan timur, tidak pernah datang ke suatu tempat tanpa urusan penting Aku sengaja mengunjungimu untuk urusan penting sekali, penting bagi kita berdua Nanti dulu, aku kini tak mau sembarangan bicara dengan orang yang belum ku ketahui sampai di mana tingkat kepandainya Marilah kita main-main sebentar, hendak kulihat apakah selama ini engkau maju atau bahkan mundur dalam ilmumu Lomo tantang Swathailokawe sambil bangkit berdiri Bagus, bagus Engkau masih saja belum berubah, Lokawe Engkau selalu tinggi hati dan menganggap diri sendiri terpandai Baiklah, majulah dan coba rasakan hebatnya dayung bajaku Awas seranganku Lokawe berseru dan dia sudah menyerang dengan tangan kirinya Serangkum hawa yang sangat dingin menyambar Akan tetapi Lomo adalah datuk dari timur yang kepandainya juga sangat tinggi Dia menghindar dan dayungnya meluncur menyapu ke arah pinggang Lokawe Lokawe menggunakan tangannya menangkis, lalu menyerang lagi lebih hebat daripada tadi Akan tetapi, Lomo juga dapat menangkis serangannya dan tidak terpengaruh oleh hawa dingin yang menyambar itu Keduanya sudah bertanding dengan seru sekali dan sebentar saja 50 jurus telah lewat Merasa betapa lawannya benar-benar tangguh, Lokawe lalu menyerang dengan pukulan jarak jauhnya Yang selama setahun ini dilatihnya di bukit itu Dia berseru dengan suara melengking dan dari kedua telapak tangannya nampak sinar putih kebiruan menyambar ke arah lawan Tung hai Lomo agaknya maklum akan hebatnya serangan jarak jauh ini Dia pun cepat menancapkan tongkatnya di atas tanah Lalu dia pun mengerahkan tenaga singkangnya dan dalam keadaan setengah berjongkok dia menyambut pukulan jarak jauh itu Wut, ges Keduanya terdorong ke belakang dan tung hai Lomo agak menggigil kedinginan Akan tetapi dia segera dapat mengusir hawa itu dengan pengorahan singkangnya Hebat! Pukulanmu tadi hebat sekali Orang lain mana akan mampu menahannya? Aku kagum sekali padamu, Lokawe kata Lomo yang merasa kalah kuat dalam adu tenaga ini Lokawe juga tertawa Hahaha, engkau juga telah memperoleh kemajuan pesat, Lomo Nah, engkau memang pantas berunding denganku Lekaslah katakan apa yang menjadi keperluanmu datang berkunjung ini Hahaha, bicara sih mudah, akan tetapi perut lapar ini perlu diisi Kuliat panggang daging kijang itu sudah matang Mereka kemudian makan daging panggang di dekat api unggun tanpa bicara apa-apa Lomo mengeluarkan sebuah guci arak dan menenggaknya, lalu menyerahkan kepada Lokawe Ini arak pilihan dari Hau Chiu Engkau pantas minum bersamaku, Lokawe katanya Suat Hai Lokawe tanpa sungkan-sungkan lagi menerima guci itu lalu menuangkan isinya ke dalam mulutnya sampai terdengar bunyi menggelegat Setelah itu barulah keduanya bicara Nah, sekarang bicaralah kata Suat Hai Lokawe Begini, Lokawe, orang dengan kepandayan seperti kita ini, apakah cukup harus begini saja? Tinggal di tempat sungi dan tidak dipandang orang? Padahal, orang-orang macam kita ini sudah sepatutnya kalau memegang kedudukan tinggi, dihormati dan dipandang orang, hidup penuh kemuliaan dan kemawahan Suat Hai Lokawe mengerutkan alisnya dan memandang kepada Tung Hai Lomo dengan alis berkerut Lomo, kalau engkau mengharapkan agar aku suka menghambakan diri kepada penjajah Manchu untuk memperoleh kedudukan tinggi, engkau mimpi Siapa yang hendak mengabdikan diri kepada bangsa Manchu? Aku pun tidak sudi Akan tetapi persoalannya lain sama sekali Kita bahkan membantu untuk menjatuhkan Kaisar Manchu yang sekarang ini Mendengar ucapan itu, Lokawe mulai tertarik Aku pun tidak mau membantu dan juga tak sudi menjadi antek perkumpulan-perkumpulan pemberontak semacam Pek Lian Pai, Pat Kua Pai, Tian Lipang dan sebagainya Ahaha, tidak sama sekali Dengar dulu baik-baik, Lokawe Di kota Raja terdapat dua orang pangeran yang pernah dihukum buang oleh Kaisar karena mereka hendak membunuh pangeran mahkota Sekarang dua orang pangeran itu telah bebas dan kembali ke kota Raja Nah, mereka berdua itulah yang menghubungi aku dan minta agar aku juga minta bantuanmu Mereka lah yang ingin memberontak dan hendak menjatuhkan Kaisar yang sekarang bertahta Hmm, sama saja Kalau mereka berhasil, tentu mereka yang menjadi penguasa dan berarti kita harus mengabdi kepada bangsa Manchu Apa bedanya? Engkau belum mengerti maksudku Kita membonceng saja, dan kalau pemerontakan ini berhasil dan Kaisar dapat dibunuh Kita akan rebut kedudukan Kaisar itu dari tangan mereka Kita mempunyai harapan menjadi Kaisar atau setidaknya menjadi Koksu atau Menteri Lokawe semakin tertarik Akan tetap ti, apa artinya tenaga kita berdua? Kita berdua menjadi pembantu utama Sekarang kedua orang pangeran itu sudah mulai menyusun kekuatan Kita dapat membujuk partai-partai lain untuk mau bekerja sama Pek Lian Pai dan Pak Kua Pai sudah terbujuk Juga Bu Tong Pai Dan Bu Tong Pai bahkan hendak mengadakan pertemuan dengan seluruh perkumpulan dan perorangan yang berjiwa Patriot untuk diajak bekerja sama Juga kita harus menghubungi para pendeta lama jubah kuning yang tentu siap membantu Pendetnya, gerakan ini harus berhasil baik Dan kita berdua yang menjadi pembantu utama kedua orang pangeran itu tentu dapat mengatur bagaimana sebaiknya untuk kita berdua Coba pikir, daripada engkau hidup seperti ini, makan daging kijang panggang dan hidup seperti orang liar Bukankah lebih baik menggunakan kepandayanmu untuk mencari kedudukan setinggi mungkin? Suat Hai Loka WI mulai terbujuk Dia menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sama dengan Lomo membantu gerakan pangeran Taosan dan pangeran Taoseng Seperti kita ketahui, kedua orang pangeran ini dihukum buang selama 20 tahun dan sekarang mereka telah bebas Mereka kembali ke kota raja dan nampaknya mereka telah bertobat Akan tetapi, ternyata diambia mereka kini sedang menyusun kekuatan untuk memerontak Sampai jumpa di video selanjutnya